Halo para tetangga, buat kalian yang nonton konten ini, mungkin kalian paham apa yang akan aku bicarakan di hari ini. Atau buat yang belum ya, aku mungkin akan bahas sedikit lah. Jadi pada pergelaran acara Anime Expo 2024, Good Smile Company banyak mengumumkan line-up rilis figur terbaru, Nandroid ataupun Bop-Up Territ, termasuk lini VTuber. Mereka juga memasukkan VTuber Indie yang populer seperti Doki dan juga Villian. Tetapi di Villian, ada masalah yang terjadi. Villian adalah orang yang menjadi VTuber karena iseng dan menggunakan avatar berbayar di VR chart. Avatar tersebut dikustom sedemikian rupa dari avatar aslinya yang bernama Ryudan. Ryudan ini merupakan karya milik ilustrator yang bernama Jingo. Sehingga, ketika ia mendengarkan bahwa Villian membuat Nandroid dengan avatar tersebut, ia langsung memutuskan menghubungi Villian dan juga GSC terkait hal ini. Oke, sedikit intermezu, siapakah Villian? Villian adalah VTuber Indie yang awal mulanya melakukan kegiatan virtual karena iseng. Menggunakan avatar VR chart yang dibeli dari situs bot, Villian ternyata berhasil sukses menjadi VTuber. Karena klip-klip yang ia ciptakan dari short berhasil membuatnya mendapatkan banyak fans. Sejauh ini, ia memiliki setidaknya 2,75 juta subscriber di Youtube dan 952 ribu di Twitch. Apalagi dia dikenal sebagai VTuber yang cukup aktif dan memiliki interaksi yang berbeda dengan VTuber-VTuber yang lain yang gak ada di dunia ini. Bahkan setidaknya ia telah menghancurkan lebih dari 10 machine capture-nya karena kegiatan stream-nya yang terbilang cukup brutal. Ditambah beberapa waktu yang lalu, ia juga sempat membuat VTuber Award 2023 yang menghasilkan Iron Mouse sebagai VTuber of the Year. Apa? Iya benar, even yang circle-circle aja. Aku gak tau apakah Villian itu picik atau emang bodo amat aja sama copyright. Karena sepertinya ia tuh serius banget mendaftarkan dirinya menjadi sebuah figur Android. Karena untuk mendaftarkan sebuah figur di GSC, kamu harus memiliki IP tersebut. Dan memberikan sejumlah uang untuk bisa mendaftarkan figur kamu sebagai proyek selanjutnya. Simpelnya gini deh, kamu mau bikin usaha kaos bergambar robot. Nah, digambar sablon baju kamu itu harus milik kamu. Dipercetakan sablon GSC ini, karena perusahaan besar dan sistemnya manufaktur atau pabrikan, mereka tuh hanya menerima karya dengan IP original. Atau yang punya IP tersebut. Ditambah, kamu juga harus nyiapin uang DP untuk research, bahan, ataupun yang lainnya sebelum kaos kamu nantinya dirilis. Seperti itu. Tetapi sepertinya Villian itu mengabaikan jika merchandise dari pabrikan seperti GSC ini itu bukanlah karya turunan seperti fun art ataupun merchandise pada umumnya. Melainkan sebuah merch ofisial yang penggunaannya memerlukan izin dari orang yang membuat IP tersebut atau yang membuat gambar tersebut. Sehingga, hal yang dilakukan oleh Villian ini merupakan pelanggaran hak cipta. Di sini aku lumayan cukup heran antara dia emang bodo amat atau nggak peduli sama sekali gitu, main daftarin aja lah gitu. Kan yang populerin gue kan, jadi ya mungkin gue berhak nih dapetin beginian. Mungkin gitu kali ya. Dan kenapa aku berpendapat seperti itu? Karena Villian sendiri sadar bahwa avatar tersebut bukanlah miliknya. Dia akibatkan karena dirinya pernah tampil dalam salah satu S-game tetapi ia nggak bisa protes karena avatar tersebut bukanlah miliknya. Udah tau gitu, kok bisa nggak sadar gitu daftar ke GSC dengan gampangnya? Padahal dia tau kalau itu bukan punya dia. Setelah kabar tersebut diketahui oleh Jingo, GSC pun menghapus postingan figur Villian dan sehari setelahnya, Jingo pun memberikan tanggapannya. Melalui X-nya, Jingo mengungkapkan kalau dirinya tuh telah mendapatkan kabar dari kedua orang yang terlibat yaitu Villian dan juga GSC. Ia mengatakan bahwa avatar tersebut memanglah tersedia di BULT, salah satu platform jual-beli avatar gitu ya. Dan bisa digunakan untuk VR chart. Siapapun bebas menggunakan karakter tersebut sebagai VTuber bahkan di luar VR chart oleh pembelinya. Tetapi, Jingo mengatakan, meskipun begitu, membeli itu nggak berarti memiliki hak sepenuhnya. Bahkan jika pembeli mendapatkan revenue atau pendapatan dari aktivitas VTuber-nya ataupun streaming, user itu tetap harus memberikan kredit terhadap sang artis. Namun, jika merunuh kepada penggunaan keproduksi yang lebih besar seperti figur ataupun terlibat dengan perusahaan, perlu adanya pemberitahuan kepada sang pencipta karakter agar karakter tersebut bisa ditinjau ulang oleh sang artis. Jadi, ninjau ulang tuh berguna kepada sang pemilik IP apakah figur tersebut sesuai dengan ekspetasi dari pembuatnya gitu. Jadi, contohnya kayak misalnya, merujuk ke contohnya Suisi lah yang paling sering didengar gitu kan. Kemarin tuh Suisi sempat dibuatin figur relax time di salah satu perusahaan, terus dia merasa dadanya terlalu besar dan dia minta revisi dadanya untuk makin dikecilin. Nah, di situ Suisi adalah selaku peninjau ulang dari figur tersebut gitu. Jadi, di Hololive itu Afrova license-nya ke Hololive karena IP-nya dipegang Hololive dan juga oleh Suisi itu sendiri seperti itu. Jadi, sang artis atau pemilik hak cipta berhak untuk meninjau ulang garapan dari pihak manufacturing atau pihak pabrikan. Nah, itulah gunanya peninjauan ulang dari sisi si artis tersebut atau pemilik IP tersebut. Namun, jika skalanya secara indi, misalnya karya turunan tanpa perusahaan seperti merchandise, itu diperbolehkan tanpa harus menginformasikan sang artis gitu. Jadi, kayak Farnard-Farnard ataupun Dojin, itu kan memang ada beberapa yang diperbolehkan untuk menjadi karya turunan dan diperjual belikan gitu. Tetapi, kalau udah masuk kompeni, nah itu baru agak mulai dipertanyakan tentang hak ciptanya. Jinggo pun mengatakan kalau ada perusahaan atau korporasi yang mengundangkan karyanya, diharap untuk menginformasikan kabar tersebut ke dirinya, walaupun tujuannya itu bukan bersifat komersil. Hal ini membuat Jinggo mempermasalahkan, di mana VTuber tidak memiliki hak cipta atas karakter tersebut, tetapi pihak GSC itu langsung memprosesnya tanpa ada kabar ke pemilik aslinya, yakni Jinggo itu sendiri. Sehingga seluruh jadwal Nenroid milik Villian itu ditunda. Jinggo mengatakan, ia nggak peduli atas royalti ataupun insetif dari produk tersebut. Dia hanya ingin hak cipta karakternya saja. Karena jika ia mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi, maka siapapun yang membeli karakter modelnya akan memiliki hak cipta sendiri-sendiri. Pada akhirnya mereka akan berantem satu sama lain untuk menemukan siapa yang paling berat atas karakter tersebut dan itu sangatlah rumit, menurut Jinggo. Jinggo menegaskan, bahwa karakter model yang ada di boot bukanlah hak untuk perorangan saja, tetapi untuk siapapun yang ingin membelinya. Ia tidak peduli model custom sebanyak apapun, selama desainnya tidak berganti seluruhnya, hal itu tetap akan menjadi miliknya. Apalagi setiap ketentuan berbeda-beda tergantung kreatornya. Dan Jinggo menerapkan hal ini untuk di kasus Viliant. Kesimpulannya adalah, ya kemungkinan besar Viliant tidak akan mendapatkan Nenroid-nya sama sekali. Jika mengambil kesimpulan yang tadi. Tetapi tetap aja bisa jadi dengan kesepakatan-sepakatan lainnya. Seperti misalnya Viliant melakukan komisi avatar ke Jinggo, sehingga ia mendapatkan model orisinilnya. Di konten short yang ini kemarin banyak yang bilang, Viliant itu nggak kikir kok bang. Buktinya ia bisa beli 10 mission capture karena rusak. Kikir di sini tuh dalam artian, kalau dia berhasil dengan konsep VTuber-nya, ya kenapa dia nggak beli avatar orisinil kayak gitu? Kenapa dia mesti bertahan dengan avatar Viliant-nya? Harusnya dengan kemampuan revenue-nya yang sekarang, harusnya dia udah bisa beli avatar yang bahkan bisa lebih keren dari Viliant-nya yang sekarang gitu. Tapi kan Viliant dan avatarnya itu udah kayak lengket gitu bang, nggak bisa dipisah. Ya yang kubilang tadi gitu, kenapa nggak komis aja ke artisnya, ke Jinggo-nya? Seperti Miki Neko yang digambar oleh Yasuyuki, Derutaya yang digambar oleh Guchiko, ataupun Kison yang digambar oleh Yaman. Mereka tetap dapat 5 diri mereka yang baru, yang mengambil referensi mereka di masa lalu. Iya kan? Contohnya kan seperti itu, nyata sekali. Dan itu aja untuk pembahasan soal Viliant. Yang lainnya silahkan drop di kolom komentar. Thank you. Peace out.